Hai hari ini saya mau review pemasangan secara pemasangan kabel lampu keler bodi lampu keler bodi ini buat miniatur RC truk buat kalian yang penasaran cara pasangnya maksudnya akan ada yang bingung cara pasangnya tuh gimana soalnya di buku pandu bawahnya terangnya ini cuman kayak gini ini yang ke SC terus enggak tahu posisi-posisinya kan nah oke ini diminta sama anakku dulu nah jadi pemasangannya itu ini berhubung udah pakai kabel-kabel apa ya Hai ini buat steering nanti buat naktifin ini jadi ini kabel cabangnya servo cabangnya itu satu bawaan dari killer bodinya ada dua set juga ini yang beli sendiri ini ada dua set soalnya yang dari killer body kan masuk ke sini ke killer bodinya terus satu ke receiver nah yang satunya kan masuk aku ke ISC ya kan terus yang satu masuk ke receiver kan ini nyabung juga hanya cabangannya itu masuk ke servo buat steering nah Hai terus kalau yang ini ingin tambahan maksudnya ini nanti kenapa servo kabel servo cabangnya itu ada empat karena kalau yang dari ini kan cuman ada lubang buat ke ISC sama ini jadi ini nanti untuk steringnya masih ada slot kayak gitu maksudnya jadi nggak kehabisan slot terus cara pasangnya ini seperti ini ya teman-teman ini ini untuk bagian atas ini bagian atas killer bodinya nah untuk pemasangan kabelnya itu seperti ini nah untuk ke bagian ISC kalian ambil yang bagian atas kayak gini ya Nah jadi yang bagian atas ini ini masanya atas bawah jadi kalau yang untuk steringnya untuk belok kanan kiri atau untuk sen itu yang ini yang bawah jadi ini ini kan ada kosong tuh nah ini satu jalur ini satu jalur atas ini ada ada enam enam soket ya ada ada enam pin maksudnya ada enam pin kalian tinggal ambil yang sebelah kanan ini untuk ke bagian ISC terus bagian bawah kiri ini yang sebelah kiri ini buat steringnya gitu jadi kan temen-temen pasti adalah yang bingung cara pasangnya biar enggak salah pasang yang kayak gini jadi warna putih kabel ininya warna putih kabel apa isc nya itu di sebelah kanan jadi kanannya dari ini patokannya dari ini ini bagian atas ini bagian kanan ini bagian kiri kayak gitu jadi bukan bukan jajiran bagian atas semua ya tapi atas bawah jadi yang atas itu satu yang ke apa maju mundur terus yang bawah ini buat ke steringnya untuk belok kanan kiri Oke mungkin cukup sekian videonya Oh ya sebelumnya kita tes dulu ini kan mode ini mode standby ini untuk maju ini maju terus mundur mundurnya ini di belakang gimana ya ya ini mundur ini mundur mundur atau ngerem mundur atau ngerem nah ini untuk macu ini macu terus untuk kanan kiri sen kanan kirinya ini kanan ini ini karena cahayanya saya mataharinya sampai ke sini jadi enggak begitu kelihatannya ini belok ke kanan tuh terus ini ini belok ke kiri Oke cukup sekian videonya semoga bermanfaat tetap dukung terus channel ini sampai jumpa di video selanjutnya nah kalau ada yang kurang paham silahkan untuk dipertanyakan kembali terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya kemudian Terima kasih.